Halo Sobat Youtube, kembali lagi dengan Teguriya Channel. Chengdu J-20 atau dijuluki Naga Perkasa adalah pesawat tempur generasi kelima. Menggunakan mesin ganda yang dikembangkan oleh Chengdu Aircraft Industry Group untuk Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok atau PLAAF. J-20 dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara dengan kemampuan serangan presisi. J-20 melakukan penerbangan pertama pada tanggal 11 Januari 2011. Pesawat ini mulai beroperasi pada Maret 2017, dan memulai fase pelatihan tempurnya pada September 2017. Unit tempur J-20 pertama dibentuk pada Februari tahun 2018. J-20 adalah pesawat tempur siluman generasi kelima operasional ketiga di dunia setelah F-22 dan F-35. Beberapa perubahan dilakukan pada prototipe J-20, termasuk pada intake yang lebih tersembunyi dan lapisan siluman baru, serta penstabil vertikal yang didesain ulang pada tahun 2014. Analis mencatat peralatan dan perangkat baru untuk operasi multiperan, seperti pot penargetan terintegrasi untuk amunisi berpemandu presisi, dan enam sensor inframerah pasif tambahan juga dapat terlihat di sekitar pesawat. J-20 memiliki badan pesawat yang panjang dan menyatu, dengan bagian hidung yang dipahat dan kanopi tanpa bingkai. Tepat di belakang kokpit terdapat intake yang cukup tersembunyi. Semua permukaan kanart yang bergerak dengan dihedral yang jelas ditempatkan di belakang intake. Diikuti oleh ekstensi leading edge yang menyatu ke sayap delta dengan trailing edge yang disapu ke depan. Bagian belakang memiliki sirip kembar yang dapat bergerak keluar, strakes ventral yang pendek namun dalam, serta knalpot mesin konvensional dan cukup tersembunyi. Penggunaan kanopi gelembung. Permukaan kontrol penerbangan yang luas. Konfigurasi canart untuk kontrol sudut serangan menunjukkan niat J-20 untuk beroperasi dalam misi superioritas udara dan keterlibatan dalam jangkauan visual. Itulah sekilas tentang pesawat tempur siluman China. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih.